Jadi, silahkan selamat datang, Carrie! Halo Kak Carrie, apa kabar? Halo, Julio. Tapi, my basic adalah sebagai perempuan Batak Toba, gitu. Itu yang mengembalikan aku, ada sense of belonging dan identity itu lagi. Dan Batak Toba itu gede banget ya. It almost feels like an ocean, bukan lake. Karena saking besarnya. Jadi, semua profit yang kita buat, gitu loh, dalam enterprise tersebut, itu akan kembali ke development tersebut, gitu loh. Untuk isu sosial, iya. Sebenernya, ulos itu bahasa Batak Toba untuk tenun atau kain. Karena yang kita lakukan di Toba Tenun itu sebenernya bukan soal kainnya, tapi orang-orang dibalik kainnya, gitu. Halo, Opal Gengs! Barangan sama gue, Krishna Julio. Dan kali ini, gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu figur yang menurut gue inspiratif. Jadi, kakak ini, dia sebagai salah satu pegiat yang melestarikan budaya Indonesia dengan langkah yang sangat fleksibel dan menyenangkan, menurut gue. So, please, welcome. Kerry! Halo, Kak Kerry, apa kabar? Halo, Julio. Kerina Basaria Panjaitan. Iya. Biasa dipanggil apa? Karena menurut gue pribadi, ini adalah nama yang sangat unik. Even penggalan dari Kerry, kena, itu unik banget. Biasanya panggil Kerry aja. Ada spesial mini nggak sih, dia bilang nama Kerina? Kerry, itu sebenernya bahasa Irlandia. Oh, yang artinya? Artinya, yang mempunyai rambut hitam. Aku penasaran sama nanya, sebenernya. Nanya itu kayak is, gitu. Oh, oke. Bahasa Batak. Oh, bahasa Batak. Yang. Oh, yang. Basaria? Basaria itu artinya yang ceria. Yang ceria. Jadi, nama Basaria itu Kerry yang ceria, gitu. Berarti perempuan dengan rambut yang indah dan sifat yang ceria. Iya. Oke, let's go. Anak bungsu dari empat bersaudara? Iya. Kalau Kerry sendiri, empat bersaudara, ini cewek sendiri apa campur-campur? Enggak. Kita yang pertama perempuan, aku juga perempuan. Oh, jadi dibuka dan ditutup sama perempuan. Iya, di tengah-tengah lagi-lagi. Oke. Dan seorang Kerina ini, Opal, geng, katanya suka yoga, betul? Yoga? Ya, kita semua keluarga suka sih. Aku sama kakak-kakaku, mereka paling suka yoga sih. Menurut aku itu memberikan mental clarity juga. Jadi bukan hanya fisik, tapi juga mental menurut aku untuk yoga tuh. Oh, oke. Kan yoga tuh kan ada banyak jenisnya ya? Ada yang hot yoga, ada yang pakai kain. Kamu udah coba yang mana aja? Aku sih paling suka pure basic hatha yoga aja. Yang bener-bener kayak basic lah gitu. Ya, tapi hot yoga juga enak sih. Tapi kadang-kadang, ya, it's challenging. Dan juga kakaknya ini belakangan, lagi sibuk dengan tobat tenun? Yup. Selamat, Bado, untuk tobat tenunnya. Wow, luar biasa. Nah, ini dia yang tadi gue bilang nih. Sibuk dengan tobat tenun. Bisa diceritakan gak sih, bagaimana awalnya fokus di tobat tenun? Ya, sebenarnya mulai dari tahun 2018. Tapi kita baru operasional banget tuh mungkin pas jaman-jaman pandemi gitu. Ya. 2018 itu sebenarnya datang dari aku, aku tuh lama di luar negeri. Oke. Aku udah pergi dari Indonesia tuh dari 15 tahun. Oh, oke. Terus aku kembali ke Indonesia tuh mungkin sekitar tahun 2017. Terus aku bilang, gue mau ngapain sih nih gitu kan. Aku mengalami kultur shock, seperti banyak orang Indonesia yang balik lagi nih ke Indonesia. Iya, benar. Yang udah lama di luar negeri, merantau. Mereka balik. Oh my God, apa yang akan aku lakukan gitu. Iya, iya. Salah satu yang mungkin kayak apa, jadi grounding buat aku itu sebenarnya budaya gitu. Dan budaya bukan hanya budaya, tapi budaya nenek moyang aku, yaitu budaya Batak Toba gitu. Jadi menurut aku itu paling basic lah. Bukan sebagai warga negara dunia, aku tidak merasa sebagai warga negara Indonesia, antara kanan, antara kiri, atau antara di dalam atau di luar. Tapi my basic adalah sebagai perempuan Batak Toba gitu. Itu yang mengembalikan aku ada sense of belonging dan identiti itu lagi gitu. Oh, oke. Ya. Dan kebetulan memang ibu, kakak tuh paling suka koleksi kain. Oh ya, dari kamu kecil berarti? Dari aku kecil. Tapi kebetulan memang bagi semua orang Batak, kita semua pasti akan ada satu lemari di mana itu isinya kain ulos semua. Dan itu aku selalu melihat dari kecil dan aku selalu penasaran apa sih pentingnya gitu loh. Kenapa kita banyak banget kain ulos dan setiap ada acara ada tuh selalu ada yang baru gitu. Ya, berangkat dari situ, mungkin riset, ngobrol sama banyak yang juga diberkencimpung di ranah ini lah gitu. Dan kemudian tertarik juga dan aku menemukan sebenarnya budaya itu tuh bisa dibilang mau hampir punah juga gitu. Iya betul. Kesedihan itu ada nih ya gitu ya, mungkin kayak shock gitu. Wow, sebenarnya adatku tuh udah, maksudnya walaupun semua orang tau lah gitu, orang Batak ataupun ulos mungkin ya gitu. Iya, iya. Tapi sebenarnya esensinya tuh udah mau punah gitu. Nah, berangkat dari situ lah gitu, 2018 aku sama ibuku ada gagasan nih. Kita bikin yuk gitu, suatu platform untuk sosialisasi tentang budaya Batak Toba, tapi khusus untuk tenun gitu. Nah, bisa nggak di-describe keindahan Danau Toba, sehingga opal gengs tuh yang nonton tuh kayak, oke fix, next list gue liburan sebelum gue keluar negeri, gue harus dalam negeri. At least Danau Toba. Danau Toba tuh cantik banget. Mungkin kalo misalnya pernah ngeliat kayak gambar-gambar Lake Geneva gitu, di Switzerland, atau di New Zealand gitu, itu mirip-mirip sih menurut aku. Wow. Atau kayak di Itali kan Lake Como yang paling terkenal nih. Iya betul. Tapi ada yang mention ke aku pas dia ke Danau Toba, dia bilang, wow sebenernya Danau Toba tuh gede banget ya. It almost feels like an ocean, bukan lake. Karena sangking besarnya. Wow. Jadi ketika kita maksudnya naik mobil, mengelilingi apa tuh daerah Danau Toba, selalu ketemu Danau Toba. Jadi kayak laut gitu, bukan kayak danau saking besarnya. Segede itu. Iya. Oh, wow. Karena yang kita lakukan di Toba Denun tuh sebenernya bukan soal kainnya, tapi orang-orang dibalik kainnya gitu. Oke. Iya. Dan sekarang ada di fase apakah ayah sudah mulai yakin dan percaya bahwa, wow emang kayaknya ini langkah yang tepat nih. Iya. Atau, oh iya. Iya. Betul tuh berapa lama? Tidak lama sebenernya. Oh iya. Dia kira ini cuma hobi doang. Mungkin kayak hobi sekitar ya 5 menit gitu lah gitu. Iya. Tapi you know, ketika aku tekunin dan bener-bener komitmen. Iya. It's just respect. In my family, mereka selalu bilang ini keluarga berdemokrasi. Iya. If you can back it up, we'll support you gitu. Wow, cool. Tapi apa sih kesulitan yang kamu alamin gitu? Karena kan bagaimanapun how to start a thing. Iya. Bukan cuma bisnis ya. Apapun, apapun. Ketika kita mau memulai sesuatu pasti rasanya sangat sulit. Iya. Nah, ketika kamu pertama kali memulai Toba Denun gitu. Kesulitan apa yang menurut kamu sempat kayak, Aduh ini gue bisa nggak ya? Gue bisa nggak ya? Saya pikir yang paling sulit tuh networking sih. Oh iya bener. Karena apalagi kalau aku baru balik ya dari luar negeri. Betul. Saya nggak kenal siapa-siapa gitu. Belum kenal siapa-siapa. Iya. Tapi kebetulan karena keluarga juga gitu, support keluarga. Jadi lumayan sih gitu. Jadi ada dikenalin sana-sini yang memang di ranah tekstil. Iya. Dan juga di budaya gitu. Dan lalu lama-kelamaan, mereka mulai melihat, Oh iya bener-bener gitu. Oke. Salah satu Mesi Toba Denun juga adalah melestarikan ulus dengan perusahaan sosial. Nah bisa dijelasin nggak tuh Kak, ke Opal Gengs? Jadi berdasarkan, perusahaan sosial itu bukan hanya bisnis gitu. Oke. Jadi, kita melakukan perusahaan sosial, tapi perusahaan sosial itu akan langsung masuk ke isu sosial yang kita pilih gitu. Isu sosial yang kita pilih adalah perusahaan sosial dan juga perusahaan wanita. Jadi semua perusahaan sosial yang kita buat gitu loh dalam perusahaan tersebut, itu akan kembali ke development tersebut gitu loh untuk isu sosial. Oh, oke. Nah, dan sekarang aku pengen ngomongin tentang si kainnya ini sendiri. Dari-dari itu aku takut banget salah sebut. Karena kan tadi Kak Kiri bilang ulus, ulus, ulus. Sementara namanya Toba Tenun. Muncul di palago ini. Kayak, sorry. Tenun sama ulus, apakah sama, apakah beda ya? Sebenarnya ulus itu bahasa Bantek Toba untuk tenun atau kain. Oke. Karena aku orang Toba, jadi aku panggilnya ulus. Tapi Bantek itu sebenarnya istilah kolektif, bukan suku. Jadi di dalam Bantek tuh ada Toba, ada Karo, Pak Pak, Mandailing, Angkola, Simalungun. Oh banyak juga ya? Iya. Dan kadang-kadang tambah nias juga. Dan semua suku-suku tersebut ada panggilannya masing-masing untuk kain dan tenun. Kalau Toba itu panggilnya ulus, Karo Uwis, Pak Pak Oles, Simalungun Hiyo. Jadi sebenarnya tuh semua sama, tapi bahasanya aja yang beda gitu. Wow, ini menarik banget nih. Nah terus ada nggak alasan spesial kenapa namanya Toba tenun? Kenapa namanya tidak Toba ulus gitu? Iya. Ya mungkin kita sih pingin netral gitu loh. Karo Indonesia anyway. Netral sebenarnya karena sebagai kadang-kadang tuh kalau misalnya kita ngomongin Batak, orang pasti otomatis menurut Batak Toba gitu. Iya. Jadi panggilnya ulus. Dan ada kadang-kadang pergumulan dari sub-sub-suku yang lain yang merasa kita kurang terekspos juga nih gitu. Kita selalu ada di bawah bayangan Batak Toba gitu. Oh oke. Jadi kita, buat kita, kita nggak cuma ngurusin tenun Toba, tapi kita ngurusin semua yang dalam area danau Toba gitu. Maupun itu orang Toba, atau orang Karo, atau orang Simalungun gitu. Jadi kita panggilnya lebih tenun Batak. Oh that's why. Ya. Nama tenun. Oh. Toba tenun. Toba tenun. Iya. Oke. Nah dan satu oleh aku penasaran, ini kan salah satu contoh kain-kainnya ya. Iya. Nah sebenarnya ada nggak sih perbedaan-perbedaan gitu? Apakah sih perbedaan punya makna sendiri? Karena kalau kita lihat dari tiga kain ini aja nih, yang di tengah-tengah teksturnya berbeda. Iya. Atau ada makna-maknanya sendiri nggak sih sebenarnya? Ada, ada. Tenun Batak tuh untuk kita bukan sebatas kain, tapi maknanya tuh lebih dalam lagi. Oke. Buat orang Batak, Toba ya. Buat orang Toba, ada tiga source of heat. Satu, matahari. Iya. Dua, api. Tiga itu ulos. Oh. Karena dia memberi penghangat seperti selimut sebenarnya. Oh iya bener-bener. Ulos tuh artinya selimut sebenarnya. Jadi dia memberi penghangat. Dan sakral sebenarnya, menemani kita dari sebelum lahir sampai akhir hidup. Jadi setiap motif pasti ada yang apa tuh pakemnya, apa, dalam banget. Dan ada yang bisa dipakai sehari-hari juga gitu. Nah itu dia. Nah kalau tenun sendiri, ini kan formatnya kain nih kak. Sebenarnya ada apa aja sih cara pakenya gitu? Kalau dikain kan, apa bisa jadi baju? Bisa, bisa. Oh bisa juga? Ya karena kita di Toba Tenun juga bikin ready to wear sebenarnya. Oh oke. Ya tapi kita spesifikly bikin ready to wear dengan motif-motif yang bisa dipake sehari-hari. Oh iya bener. Gak menggunakan ulos-ulos yang sakral meaningnya gitu. Oh oke. Jadi kita juga pengen sosialisasi dan edukasi ke konsumer. Bahwa kamu tidak bisa menggunakan segalanya hanya karena terlihat cantik gitu. Nah iya iya bener-bener. Sedekat apa sih seorang kak Rina dengan kain tenun itu sendiri gitu? Maksudnya kan tadi juga kamu menceritakan makna yang ternyata sangat dalem. Dan keluarga kamu pun juga sangat mengerti gitu dengan budayanya sendiri. Ya. Nah kalau seorang K Rina sendiri, sedekat apa sih sama kain tenun gitu? Apakah emang dipake sehari-hari? Harus gitu atau gimana? Gak dipake sehari-hari. Tapi aku suka koleksi kain sih. Bukan hanya kain Batak ya. Tapi dari semua Batik juga. Kain Bali juga. Kain Sumba juga. Aku hanya suka. Dan bukan hanya kain Indonesia juga. Yang luar juga. Karena menurut aku itu kayak kalau kita ke museum, kita ngelihat fas dan itu serpihan-serpihan dari masa lalu. Menurut aku kain itu juga menggambarkan dan menceritakan suatu peradaban dengan orang itu sendiri. Wow spesial banget. Cool. Wow luar biasa. Tapi sebenarnya aku penasaran deh karena nampaknya seorang K Rina sangat amat dekat dengan kain gitu. Tadinya gue pikir cuma tenun tapi ternyata dengan kain apapun. Ya. Bagaimana awalnya apa yang membuat seorang K Rina begitu dekat dengan yang namanya kain? Let's say tenun. Ya ngelihat mama sih. Oh mama. Karena mama suka dan mama suka koleksi dan senang kain ya aku juga jadi suka. Mama tapi sehari-hari pakai? Enggak sehari-hari tapi memang dia kebetulan kebetulan banyak apa tuh banyak kayak ready to wear yang terbuat dari kain kayak wastra gitu. Oh. Bukan hanya batik. Oke. Dan apakah si kain tenun ini menjadi salah satu kewajiban gitu di setiap acara keluarga? Bahkan yang simple misalkan ada kumpul keluarga makan gitu. Iya kita sering kayak bikin kalau misalnya ada acara ulang tahun ntar dress code-nya aneka Nusantara atau tenun gitu-gitu. Lucu banget. Oke. Nah sebenarnya ada gak sih cerita kak atau sejarah gitu dari aku bilangnya kain tenun berarti ya. Iya boleh. Dari kain tenun yang kita belum tahu. Aku bicara tenun-tenun ulos ya karena itu yang aku tahu. Yang menarik sebenarnya mungkin aku contohnya ini sih yang aku bawa ini ragi hidup. Ragi hidup ini hanya bisa dipakai oleh orang yang udah sukses. Sukses dalam arti anaknya semua udah menikah dan dia udah mempunyai cucu. Jadi yang pakai ini tuh cuma bisa opung-opung. Cuma bisa yang orang tua. Oh tetua-tetua. Iya. Jadi ketika dia meninggal dan petinya diturunkan ragi hidup inilah yang membungkusnya gitu. Oh. Jadi kalau dia meninggal belum ada cucu dia gak bisa pakai ini gitu. Oh. Jadi kayak model achievement gitu sesuatu achievement. Jadi disitu kita bisa melihat perbudayaan sorry kebudayaan Batak Toba adalah melihat kesuksesan melalui turunan bukan financial gitu. Nah kalau untuk Toba Tanun sendiri Kak Keri itu sudah berapa model atau mungkin berapa motif yang udah pernah Toba Tanun produksi? Kalau motif banyak banget karena setiap daerah itu pasti punya motifnya masing-masing. Dan karena kita fokus ke mitra pengrajin dan penurunan itu sendiri kita beri mereka kebebasan untuk berkreasi. Jadi kadang-kadang motifnya ada yang pakemnya ada yang kreasi mereka sendiri gitu. Oh oke. Nah tapi sebenernya kalau Toba Tanun sendiri nerima custom gak sih? Aku penasaran banget. Kita nerima custom tapi customnya terbatas gitu. Maksudnya kayak sekitar mungkin kayak kita bisa kayak customize sirat-sirat tuh kayak ending tenunnya. Apa ulosnya itu sendiri bisa taruh nama atau misalnya dia mau dipayat atau enggak. Tapi sebatas warna tapi kalau motif itu pasti dari kita dari penonunnya gitu. Oh oke oke oke. Nah kalau menurut seorang Carrie sendiri sudah sejauh mana Toba Tanun? Ada gak yang pengen kamu achieve lagi ke depannya? Ya definitely kita belum sampai sama sekali. Oke. Mimpi kita besar sih tapi mimpi kita tuh butuh kesabaran waktu dan juga influence dari eksternal juga. Oh oke. Nah kalau achievement sendiri gitu apa sih sebenernya yang pengen kamu lakuin? Kalau kita sih pinginnya kita, kita sebenernya pinginnya lebih tentang ekosistem wastra di Indonesia tuh agar lebih sehat sih gitu. Karena sekarang tuh banyak banget yang eksploitatif ke pengrajinnya. Jadi yang kita ingin lakukan adalah agar kita membuat yang lebih fair trade gitu loh ke pengrajin gitu. Karena kadang-kadang kita cuma melihat sebatas itu tuh kain cantik tapi kita gak tau itu datang dari mana. Betul sekali. Jadi aku pingin tuh konsumer tuh lebih melek gitu loh dari mana sih datang yang mereka pegang gitu. Bahwa sebenernya ya kain cantik ini tentu bikinnya juga tidak mudah. Tidak mudah dan orang-orang di belakangnya tuh just as important gitu. Ah betul. Oh oke. Tapi sebenernya kalau orang bukan Batak bisa? Ya tentu. Tentu. Kenapa tidak? Cuma kayak batik aja gitu. Makanya kita bikin ini. Ini tuh kontemporer sebenernya. Ini lucu banget. Ini lucu banget. Jadi kita bikin motif yang kontemporer terinspirasi dari motif asli tapi kita turunin jadi kontemporer jadi bisa lebih keterima ke yang lebih muda gitu. Yang mungkin mau mulai memakai WhatsApp tapi mereka masih bingung gitu loh ngeliat yang lebih tradisional. Iya bener. Tadi tuh waktu ini dijembringin di meja aku kepikiran, wah ini buat jaket seru juga nih. Iya. Memang ada beberapa sih orang yang kayak gitu, gue mau beli deh gitu aku jadiin jaket padahal ini sebenernya throw blanket. Oh. Iya. Nah kalau di tanggal 17 Oktober sendiri apakah ada aktifasi dari tempat turun mumpung hari ulos? Ya kebetulan kita memang mau fashion show perdana sih kita. Oh. Keren banget dimana Carrie? Di Plaza Indonesia. Ketika mungkin teman-teman opal gengs gitu pengen kayak pengen deh liat-liat Toba Tenun, pengen deh membeli kain tenun. Bagaimana cara meriksa Toba Tenun? Apakah ada store-nya atau sosial media? Ya. You can follow us di Instagram at Toba Tenun. Tapi kita juga ada website tobattenun.com. Oh. Oke. Tujuan dibalik ini semua adalah memperkenalkan tenun ke dunia gitu ya. Iya. Pertanyaan pertama dalam negeri kita sendiri juga harus tau dulu kan. Iya. Nah kalau seorang Carrie sendiri, Carrie Nabasaria Panjaitan. Kamu punya gak sih apa ya semacam value gitu yang mau ditularkan. Ini kita tanya ke semua pembicara kita. Value yang pengen kamu tularkan ke opal gengs gitu. Sebagai anak muda. Sebagai anak muda ya. Iya. Iya. Itu sangat berat. Banyak yang aku mau katakan. Tapi mungkin salah satu value is open-mindedness and understanding sih. Mungkin mereka dari berbeda background dari kita. Atau kita gak berapa ngerti mereka datang dari mana. Kita harus menetapkan diri mereka. Iya. Bener juga ya. Karena kadang-kadang kita suka memperhatikan segala sesuatu dari kita sendiri. Iya. Kita gak pernah memikirkan POV orang lain. Wow. Tepuk tangan buat Carrie. Luar biasa. Iya. Carrie sukses selalu. Ada yang mau disampaikan gak ke opal gengs mungkin perihal fashion show. Atau mungkin rencana ke depan Toba Tenun gitu. Iya. Just follow us at Toba Tenun dan juga at Jabu Bonang. Itu rumah komunitas kami. Wow. Thank you for Carrie. Iya. Jangan lupa juga buat kamu opal gengs untuk subscribe. Dan juga follow semua sosial media opal di opal underscore id. Kita punya instagram, tiktok, youtube, facebook, you name it semuanya ya. Sampai ketemu di opal original podcast berikutnya. Bye bye. Carrie thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih.